Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat aqua, perkenalkan saya Dara Pika Sahari Dari jurusan aqua kultur semester 6 Universitas Bangka Wutung Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pembenihan ikan patin Sebelum itu, kita akan mengenal tentang budidaya ikan intensif Apa sih budidaya ikan intensif? Nah, budidaya ikan intensif merupakan Pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya Mengandalkan pakan buatan atau komplette kit Dan juga tingkat teknologi budidaya Dengan padat penebaran benih lebih tinggi Daripada tingkat semi intensif Serta memanfaatkan pakan alami Seperti pakan tambahan atau input produksi lainnya Salah satu ikan pada budaya ikan intensif adalah Ikan patin Ikan patin atau pangasius SP merupakan Salah satu jenis ikan air tawar yang berkumis Dan termasuk dalam ordo siluriformas Dan termasuk dalam keluarga panisedai Ikan ini memiliki struktur anatomi yang mirip dengan ikan lele Namun memiliki perbedaan di berbagai hal Contohnya, memiliki tubuh yang menganjang dan berwarna putih keperak-perakan Dengan punggung berwarna kebiru-biruan Menurut riset yang dilakukan, tubuh ikan ini memiliki panjang hingga mencapai 120 cm Bentuk kepala yang lara terkecil Mulut terletak di hujung kepala bagian bawah Dan pada kedua sudut-mudutnya Terdapat dua pasang kumis yang berfungsi sebagai alat peraba Yang merupakan ciri khas golongan ikan catfish Dan memiliki ciri ekor berbentuk jaga dan semokris Ikan patin ini termasuk ikan air yang nocturnal Yaitu melakukan aktivitas di malam hari Yang termasuk ikan omitoral Selanjutnya, mengenal bagaimana sih teknik pembunian ikan patin Pembunian ikan patin dimulai dari Pertama, yaitu persiapan wadah Persiapan wadah dilakukan mulai dari Pembersihan, pengeringan, dan pengolahan air Persiapan wadah ini Guna membuang kotoran atau bibit penyakit yang terkandung dalam wadah Sehingga menjadi bersih dan mudah terhindar dari penyakit Wadah bisa digunakan Menggunakan dari bak biber Dan akwarium Teknik kedua yaitu seleksi induk Pemilihan induk merupakan bagian penting dalam keberhasilan suatu usaha budidaya ikan Secara umum, ciri-ciri induk ikan yang baik yaitu Seperti sehat dan tidak cacat Bentuk tubuh seimbang, tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus Dan ukuran tubuh relatif tinggi Ciri umum induk ikan patin betina yaitu Induk sudah mempunyai usia di atas 2 tahun Kedua, induk sudah mempunyai berat antara 1,5 sampai dengan 2 kg Dan secara visual, induk sudah mempunyai perut yang membesar pada daerah anus Bila diraba perut pada induk ikan patin akan terasa empuk, lembek, dan tipis Terakhir, ada pembengkakan dan timur warna merah di daerah roka Selanjutnya, induk ikan patin jantan Yang pertama, induk sudah mempunyai usia di atas 2 tahun Induk sudah mempunyai berat antara 1,5 sampai dengan 2 kg Kemudian seperti halnya pada induk betina Bila diraba, induk jantan mempunyai perut yang lembek dan tipis Dan jika diurut sambil ditekan, induk jantan akan mengeluarkan cairan berupa serperma yang berwarna putih Teknik ketiga yaitu pemijahan Ikan patin termasuk salah satu jenis ikan yang sulit dibicahkan secara alami jika tidak berada di habitat aslinya Untuk itu, perlu dilakukan pemijahan sistem induk set breeding atau kawin suntik Biasanya menggunakan hormon opaprim Sebelum disuntik, terlebih dahulu Ikan ditimbang bobot ikannya, yaitu ikan jantan dan betina Agar kita dapat mengetahui dosis yang akan diberikan pada ikan Penyuntikan dilakukan di bagian sebelah kanan, di belakang sirip dorsal Atau bagian punggung dengan kemiringan 45 derajat Teknik yang keempat yaitu stripping Stripping atau pengurutan ini tahap yang dilakukan biasa pada induk betina ikan patin Gunanya untuk mengeluarkan telur dan pada induk jantan ikan patin untuk mengeluarkan sperma Telur induk betina ditampung di mangkuk, sedangkan sperma induk jantan ditampung di gelas plastik penampungan Teknik kelima yaitu penetasan telur Wadah penetasan telur menggunakan akwarium sebanyak 10 wadah akwarium Dengan pada tebar 1 sendok makan tiap akwarium Pada saat penetasan telur, aerator diatur dan yang itu tidak terlalu kencang Agar telur tidak menggumpal dan membantu dalam penetasan telur Selain itu juga, penetasan telur terjadi selama 22 jam setelah stripping dilakukan Telur yang terbuahi oleh sperma berwarna kuning Sedangkan telur yang tidak terbuahi oleh sperma akan berwarna putih susu Kemudian telur jika sudah menetas bisa dilakukan hatching rate untuk mengetahui daya tetas telur Teknik keenam yaitu pemeliharaan larva Setelah telur menetas, organ tubuh larva patin belum sempurna Nah pada saat itu, larva patin tidak makan tetapi akan menghabiskan kuning telur sebagai makanan cadangannya Lama pemeliharaan larva patin yaitu 15 hari Dimana larva ikan patin mencapai ukuran 3 x 4 inci Dari umur 30 jam sampai umur 7 hari diberi pakan naupli artemia Selanjutnya sampai umur 15 hari, larva patin diberi pakan cacing sutra atau tubipex Suhu optimum untuk pemeliharaan larva patin yaitu antara 29-30 derajat celcius Selama masa pemeliharaan dilakukan penyimpunan Pergantian air juga dilakukan setelah larva berumur 4 hari Selanjutnya setiap 2 hari sekali Teknik yang ketujuh yaitu pendederan Tahap pendederan yaitu pemeliharaan benih ikan selepas dari pembenihan hingga siap dipelihara di kolam pembesaran ataupun kerambah jaring apung Pendederan dibagi dalam 3 tahap yaitu pendederan 1, pendederan 2, dan pendederan 3 Pendederan 1 ini untuk menghasilkan ikan dengan ukuran 1 sampai 5 cm Yang kedua, pendederan 2 ini ukuran ikan yaitu 5, 8 sampai 10 cm Sedangkan pendederan 3 yaitu ukuran ikan 10 sampai 12 cm Pendederan skala indoor menggunakan akwarium, bak, atau piber Sedangkan skala outdoor bisa dengan bak atau kolam tanah Pakan selama pendederan adalah tubipex atau cacing sutra Cacing beku serta dilanjutkan dengan pakan udang Jika sudah agak besar, pakan dirubah ke pakan apung ukuran 1 atau 2 mm Pakan diberikan 3 sampai 4 kali sehari Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!